Intro Halo Spinners, kembali lagi di Sports Pilihan Indonesia bersama Kilwadi Y Nation Di acara kita kali ini kita akan ngebahas seputar masalah yang terjadi di dunia esports saat ini Oke Spinners, setelah kemarin kan kita kan udah ngebahas nih Seputar permasalahan transfer yang terjadi di tim EVOS nih Spinners ya Di konten kemarin Nggak adil dong kalau kita nggak ngebahas tim rival dari tim EVOS nih Spinners Yaitu tim yang juara di MPL Season ini, yaitu tim RRQ Emang kalau dilihat dari segi roster RRQ ya yang dimainkan di MPL ya Spinners ya Untuk next season atau di season kemarin atau untuk MSC nanti ya Spinners ya Kayaknya rosternya ini udah paket lengkap banget ya Spinnersnya Kayak udah paket juara nih Kayak udah dream team nih roster dari tim RRQ nya nih Mau dari segi kekompakan, mental, ada juga ketenangan dari roster-rosternya saat menjalani turnamen Terus ada saling mengisi tuh sifat satu sama lainnya dari tim RRQ Dan juga mikro dan makro dari setiap roster Udah nggak diragukan lagi nih Spinners ya Udah di luar planet lah pokoknya lah semua rosternya Tetapi mungkin kayaknya dari ketujuh roster tim MPL nih Spinners ya 5 pemain dari divisi MDL roster Mobile Legends nih Spinnersnya dari tim RRQ Seperti Bing selaku mantan tim AOV dari tim RRQ yang pindah ke Mobile Legends Dan dia gagal bersinar untuk bermain di MDL seperti cewek ya Spinners dari tim Onyx Hingga tim RRQ pun harus rela melepaskannya Lalu ada Rusman juga nih Spinners yang tidak bisa mengikuti Jakarinnya mantan timnya dulu nih Spinnersnya di divisi Dota Yaitu R7 Memang si Rusman ini juga berperan sebagai offliner ya Seperti R7 Lalu ada Roket nih Spinners yang baru saja bergabung bersama RRQ Senna Karena semua roster dari Capcom semuanya pada ke tim Mobile Legends yang berbeda-beda nih Spinnersnya Tapi disini Roket gagal untuk menunjukkan performa terbaiknya ke manajemen tim RRQ Dan harus rela dia terpaksa dikeluarkan Spinners Lalu yang terakhir nih Spinners yang paling disorot nih Spinnersnya Ada Billy dan juga Rev Yang merupakan pemain juara MPL Season 1 nih Spinnersnya Yang telah berkarir di pro scene Mobile Legends dengan cukup lama nih Spinners Yang memiliki segudang pengalaman mereka tuh berdua Dan mereka harus keluar dari divisi Mobile Legends RRQ nih Spinnersnya Memang proses transferan dari kedua pemain ini ya Billy dan juga Rev ya Berbarengan nih Spinners dengan si pembuat LG Moment nih di MPL Season 6 nih Spinnersnya Yaitu King of Wakanda LG Spinners Padahal gue mengiranya mereka bertiga tuh udah kayak sepaket gitu ya Spinnersnya Kayak selalu mau barengan gitu Spinners di satu tim dan mereka gak mau jadi lawan antara satu sama lain Tapi di tim RRQ kali ini hanya LG yang bisa membawa RQ mengamankan title juara MPL untuk kedua kalinya Dan Billy dan juga Rev terpaksa harus dikeluarkan Meskipun begitu Liam atau Kecap atau Burubut ya Burubut ada tiga nama tuh namanya banyak banget Nah dari tim RRQ ini masih dipertahankan nih Spinnersnya ya Tapi gak tau juga sih Dia bakal dimainin dimana sih Apakah main di MPL lagi atau main di MDL nanti ya Tapi disini Spinnersnya yang paling ingin gue highlight nih Spinners tentang keluarnya 5 roster tersebut Yaitu satu pemain sih Yaitu Rev Spinnersnya ini agak sedikit mengecewakan banget ya Rev harus keluar ya Spinnersnya Padahal Rev performanya meskipun gagal buat untuk RRQ membawa title juara di MPL Season 4 ya Spinnersnya Tapi performanya itu bisa dibilang sangat brilian ya Spinnersnya Bisa dilihat saat dia bermain di MPL Season 4 ya Spinnersnya Dia kan menjadi pelopor yang membuat Xbox dijadikan tank pada ajang MPL Season 4 ya Spinnersnya Padahal Xbox itu kebanyakan pada Season 4 tuh digunakannya pada offlaner Spinnersnya Dan kebanyakan pada saat melawan RRQ di Season 4 Spinnersnya Pada dari spekband ke Xboxnya Rev Spinnersnya Dan juga penggunaan Rival dari Rev ini pada saat Season 4 itu cerdas banget nih Spinnersnya Itu juga gufranya tuh gak kalah serem juga sih sama si LG yang saat ini ditunjukkan performanya pada saat MPL Season 5 Entah ini keputusan buruk atau baik ya Spinnersnya untuk mengeluarkan Rev dari tim RRQ Pasti setelah ini gue yakin banget nih Banyak tim yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jasanya si Rev nih Spinnersnya Untuk memperkuat timnya Apakah kita akan melihat lagi nih Battle of Mantan nih Spinners Setelah sebelumnya kan ada si Watt nih kemarin yang ngelawan mantan timnya Tempat-tempatnya tuh Watt ngelawan Kita lihat aja nih ke depannya apakah ada Battle of Mantan lagi nih Spinnersnya Oke setelah gue jelasin tentang keluarnya 5 pemain dari tim RRQ Divisi MDL nih Spinnersnya Kita beralih ke transfer lagi nih Spinnersnya Memang untuk transfer pada tim RRQ ini lebih berfokus pada tim MDL ya Spinnersnya Karena untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan dari kelima pemain tersebut Ada beberapa nama nih Spinnersnya yang rumornya akan datang ke tim RRQ Dan ini masih rumor ya Spinnersnya Belum pasti juga kan kalau misalnya pada saat EVOS kemarin kan tuh udah kayak ada chance 100% pada Pendragon Cuman kali ini chance-nya rendah-rendah nih Spinnersnya Yang pertama tuh ada Spade Hansen Spinnersnya Mungkin kalian pernah tau dong Spade tuh ya MVV Regular Season 1 dan berlian banget pada saat bermain di MPL Season 2 bersama Onyx nih Spinnersnya Kalau dari chance kepindahan Spade ini menurut gue cuma 50% nih Spinnersnya Karena dari kepindahan Spade Hansen ini ada beberapa faktor yang cukup mendukung untuk kepindahannya Spinnersnya Dari pada saat ia diwawancara di planet e-sports Ia juga pernah mengaku nih Spinnersnya Ia ditawari untuk masuk tim RRQ dan juga EVOS Spinners Kalau EVOS ditawari oleh Dunkey dan RRQ ditawari oleh manajemennya Spinnersnya Jadi kayaknya ada kemungkinan nih manajemen RRQ nih mencoba CLBK nih Untuk mencoba menawarkan kembali kontrak untuk Spade Hansen nih Biar si Spade nih ini nggak jadi publik lagi nih Spinnersnya Sampai barengan sama Biken nih dan Leokoce lalu yang bikin chance nya naik lagi nih Spinnersnya yang menarik nih bagi gue nih kenapa si Spade itu bisa melakukan sebuah interview dengan Coach RRQ itu sendiri yaitu James ya Spade tentang strategi apa sih yang cocok untuk pada Pets kali ini lalu ada kemungkinan lagi nih Spinnersnya dengan adanya Fenrir dan juga Liam nih Spinnersnya dari tim RRQ ya kan mereka kan berdua tuh bisa dibilang belum keluar ya kan Yang ke highlight terus kan Liam tuh yang nggak keluar Spinners padahal Fenrir juga belum keluar Spinners Bisa dibilang kedua pemain ini bisa jadi daya tarik nih Spinnersnya Dari Fenrir yang merupakan mantan rekan steamnya dulu si Spade di Onyx Sport Dan juga Liam nih yang merupakan sesepuhnya Spade nih Spinnersnya di Elite 8 Meskipun saat Spade masuk di Elite 8 Liam udah keluar ya Spinnersnya dari Elite 8 Memang track record si Spade di MPL ini ya Spinnersnya dari Season 1 sangat bagus ya Spinnersnya Bahkan pada saat MPL Season 1 dan juga MPL Season 2 Spade berhasil membawa timnya menjadi Juara 1 di regular season di kedua tim berbeda nih Spinnersnya yaitu Onyx dan juga Elite 8 Bahkan Spade juga pernah menjadi MVP regular season nih Spinnersnya pada MPL Season 1 Padahal di Season 1 ada King of YouTube Just No Limit nih Spinners dan juga Lemon ya Tapi si Spade yang terpilih menjadi MVP regular season nih Spinners Emang si Spade ini kalau menggunakan marksman nih Spinnersnya dia tipe-tipenya tuh kayak orang yang paham untuk war Dan juga paham untuk kapan untuk farming nih Spinnersnya Jadi dia nggak terlalu fokus untuk mengejar level 15 Spinners Nggak hanya itu Spade juga punya killer instinct juga Spinners yang tinggi ya Spinners ya Jadi ini adalah alasan yang bagus untuk menarik Spade ke tim RRQ Spinners Lalu yang kedua ada Brandon Kane Spinners sang harapan bangsa nih Spinners Yang miliki rumor tentang transfernya ke tim RRQ Memang Pak Ape pada podcastnya di tim RRQ Spinnersnya di Youtubenya Yang berjudul Kosan Kongko Santuy bersama RRQ Kingdom Pak Ape pernah bilang Spinners ya Kalau ia sedang tahap pembicaraan dan juga negosiasi terhadap manajemen Brandon Kane nih Spinnersnya Dia belum temu titik-titik temunya untuk melakukan kontrak Spinners Tapi disini gue nggak tau juga Spinners ya Si Pak Ape-nya mau masukin Brandon Kane ini mau dijadiin pro player atau BA nih Spinners Memang kalau bikin ini dan tim RRQ ini udah nggak bisa dipisahkan Spinners Banyak kata-kata predikat yang terkenal pada roster RRQ pada saat MP4 dan juga season 5 sekarang tuh Berasal dari kata-kata si harapan bangsa nih Spinnersnya Predikat katanya Seperti dua biji gantungan tuh yang dikasih ke LG dan juga Finn Dan juga ada kata-kata alien yang diberikan ke Lemon nih Spinners Karena skillnya Lemon kata si harapan bangsa ini bukan dari bumi Melainkan dari planet lain Spinners Lalu ya Spinnersnya untuk bikin ini apakah cocok dia menjadi pro player Spinners ya Sedangkan kalau dia review skin yang Spinners tau kan ya Dia selalu ketimpa masalah nih dapet party aneh nggak bener ya Spinners ya Mungkin kita bakal bahas di next topic ya Apakah bikin cocok menjadi pro player Dan gue bakal analisis dari gameplay permainan dia di Youtube ya Spinners ya Apakah dia cocok menjadi pro player Kita liat nanti di next content ya Spinners ya Oke untuk bikin nih Spinners ya Chance bakal masuk RRQ nya ini bakal kemungkinan 30% ya Spinners ya Karena belum ada kode-kode yang ditunjukkan dari bikinnya nih Spinners ya Dan juga manajemen dari tim RRQ Jadi masih kecil nih Chance untuk masuk tim RRQ Jadi apakah transfer ini bakal terrealisasi nih Spinners ya Lalu setelah transfer ini terjadi kemungkinan roster MDLR RRQ Liam, Fender, Spad, atau Biken mungkin Ya kita tunggu aja ya Spinners ya Oke terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Spinners Thank you Spinners Terima kasih sudah menonton video kali ini Terima kasih sudah menonton video kali ini